Nadia Mustika baru saja menemani putra pertamanya Bayhaki Syaki Ramadan, melakukan hitan atau sunat. Jika kebanyakan anak laki-laki disunat ketika sudah menempuh sekolah dasar, atau berusia lebih dari 5 tahun, Nadia justru menyunat anaknya di usia yang terbilang masih muda. Syaki melakukan sunat saat usianya menginjak 2 tahun 10 bulan. Momen sunatnya cukup disorot karena Syaki ditemani oleh semua orang tuanya. Yap, dalam momen ini terlihat sang ayah, Rizkida turut serta mendampingi putranya. Meski sudah bercerai dan menikah lagi, namun Nadia Mustika dan Rizkida tampaknya tetap menjaga komunikasi demi Syaki. Nadia tak menghalangi mantan suaminya itu untuk bertemu dengan Syaki kapan saja. Berikut ini momen Nadia Mustika dampingi putranya Syaki disunat. Dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber. Rabu tanggal 21 Februari. 1. Sebelum disunat, Syaki terlihat merayakan ulang tahun Iqbal Fitrah, ayah sambungnya. 2. Sepertinya Syaki belum mengerti jika dirinya akan disunat, sehingga sosoknya tampak tetap ceria seperti biasa. 3. Bahkan beberapa jam sebelum disunat, putra semata wayang Nadia Mustika dan Rizkida ini masih asyik bermain. 4. Beginilah detik-detik Syaki akan disunat didampingi oleh sang ibu. Suasananya nyaman, membuat Syaki jadi lebih tenang. 5. Menariknya, Rizkida beserta istri barunya terlihat ikut mendampingi Syaki. 6. Bahkan, Nadia dan Rizkida tampak akur foto bersama pasangan baru mereka masing-masing. 7. Momen ini menjadi salah satu momen terindah dan akan dikenang Syaki karena semua orang tuanya hadir mendampingi. 8. Sementara kondisi Syaki usai disunat masih lemas dan belum banyak bergerak. 9. Namun, Nadia bersyukur anaknya tidak rewel sebelum dan setelah disunat. 10. Namun, Nadia bersyukur anaknya tidak rewelijan.